...sebagai upaya untuk mengatasi dampak climate change atau perubahan iklim di Asia Timur dan Amerika Latin via Lake Youth Summit, maksud kami diselenggarakan di kota Bandung. Pertemuan yang dihadiri 38 peserta dari 19 negara tersebut menghasilkan deklarasi berupa hasil pemikiran para peserta untuk membawa perubahan di negara masing-masing. Usai berdiskusi dan melakukan kunjungan lapangan selama beberapa hari, akhirnya Feel Like Youth Summit 2023 menghasilkan deklarasi yang berupa hasil pemikiran para peserta. Deklarasi tersebut berisikan tentang upaya mengatasi dampak perubahan iklim, yaitu terkait restorasi lahan kritis, pemahaman masyarakat terhadap bencana, dan sirkular ekonomi. Deklarasi tersebut pun ditanda tangani langsung oleh 38 peserta yang berasal dari 19 negara di Asia Timur dan Amerika Latin. Kegiatan dari 19 sampai 19 negara di Asia Timur itu sangat berpandang. Jadi mulai dari kegiatan yang berbentuk kemalangan yang sempat iklim, yaitu kita menghadapkan kunjungan atau konsentrasi dan krisi untuk berakonolasi. Kemudian selain itu kita juga melakukan kerjaan-kerjaan yang berkait dengan sesuai dengan tema masyarakat yang saya sampaikan. Jadi tema dari 3 update summit kali ini adalah contribution to client actions. Jadi kontribusi kepada aksinasi untuk ulari. Seperti yang diungkapkan salah satu peserta yang berasal dari Korea Selatan. Well, first of all, I'm visiting to different sites, such as the Japan River, or the Japan River, and the Wisdom. I've been able to learn the importance of the collaboration beyond communication hasil dari deklarasi tersebut diharapkan dibawa oleh para peserta ke negara mereka masing-masing untuk membawa dampak positif.